Halo Sob, hidangan review kita kali ini adalah sepatu bulannya pemain anjar Real Madrid, Kylian Bape. Penasaran? Let's go! Oke, yang akan kita review di sini adalah Mercurial Bersaudara, terdiri dari Superfly 10 dan juga Vapor 16, keduanya ada di Great Academy. Buat lo yang belum tahu, Nike punya 4 grade, yang paling bawah klub, yang di atasnya adalah Academy, yaitu yang akan kita review, kemudian di atasnya lagi adalah Pro, dan yang paling atas yang dipakai sama Bape adalah Tier Elite. Nah, jadi untuk Great Academy-nya ini, itu mereka mengenalkan 2 seri ini, dan sebenarnya perbedanya hanya ada 1, nanti akan kita bahas. Di bagian uppernya, ataupun desainnya sendiri, ini cukup menarik ya, karena ini akan menjadi sepatu ke-6-nya Bape bersama Nike, ke-7 kalau misal yang edisi bareng Lebron James itu dihitung. Jadi, terakhir kali keluar seri Bape itu di tahun lalu, 2023, yang warna biru, yang terinspirasi dari manga, dari kesukaannya si Bape itu sendiri. Dan, entah kenapa, baru beberapa bulan yang lalu, Nike mengenalkan generasi terbaru Mercurial, dan beberapa saat kemudian, mereka langsung ngejar momen ya, karena memang pada saat pengenalan Bape di Santiago Bernabu tanggal 16 Juli 2024 lalu, si Bape itu langsung pakai sepatu ini. Dan, baru dikenalkan kepada publik itu di awal September ini. Jadi, memang perlu waktu sekitar 2 bulan bagi Nike untuk mendevelop sepatu ini. Dan, langsung aja kita bahas ke desainnya, di mana kerasa banget kalau desainnya ini, dia lebih fun, lebih terasa vibes-nya, terasa genzinya, karena memang pemain kelahiran 98 itu, menurut gue memang dia gensi banget sih. Terlihat dari beberapa seri sepatunya, yang memang warnanya itu kelihatan ngejreng, kelihatan mencolok. Padahal dulu itu, Bape pada saat di Ice Monaco, pakenya seri Hyper Venom. Kemudian, setelah diikat kontrak dengan Nike, dibujuk, akhirnya kembali ke Mercurial. Dan, di sini memadukan antara warna kuning, terus ada juga warna hitam, dan juga warna pink. Dan, tak terlupa, di sini juga ada signature-nya, ataupun tulisan KM-nya, yaitu Kilian Bape. Nanti di sini juga ada logo swoosh-nya, terus di bagian sisi luar adalah teknologinya, yaitu Air Zoom. Di bagian belakang ini juga ada tulisan Air. Jadi, memang basic-nya ini adalah Superfly 10 dan Vapor 16 aja. Cuma beda di desainnya. Dan, untuk logo Nike-nya juga ada di bagian lidahnya. By the way, Mbak Pe pakenya yang Superfly ya, sob ya. Dan, ini warnanya lebih keluar banget. Dan, gue suka dengan warna terbaru dari sepatunya Mbak Pe ini. Eksplosivitas ataupun daya ledak Mbak Pe di lapangan, memang harus dibangin dengan sepatu yang proper. Jadi, kalau misalnya lu adalah tipe pemain kayak Mbak Pe, yang ngandalin akselerasi penuh, sepatu ini layak untuk jadi rekomendasi buat kalian. Dan, Superfly 10 maupun Vapor 16 ini menawarkan sensasi yang berbeda ya. Superfly 10 tentu saja akan menawarkan penukan yang lebih erat, terutama di bagian ankle. Dia akan memberikan stabilitas yang lebih oke. Karena, kolarnya ini dia cukup tinggi. Sedangkan, kalau misalnya lu merasa risih dengan kolar yang tinggi ini, opsinya adalah Vapor 16 yang lebih memberikan fleksibilitas ketika kita berlari di lapangan. Dan, kalau kita ngomongin soal uppernya, sepatu ini memang lebih tipis dan lebih lentur dibandingkan generasi sebelumnya di Superfly 9 atau di Vapor 15. Dan, itu juga diklaim oleh Nike sendiri ya. Untuk bagian uppernya itu masih dengan pattern Chevronnya kayak gini, terus nanti talinya masih standar. Dan, yang berbeda update-nya itu ada di bagian kolarnya ini. Kolarnya entah kenapa tenunannya itu dia lebih rapat, jadi lebih tegak, lebih kerasa premium, dan lebih mirip dengan tier elite-nya. Terus, nanti di bagian dalam sepatu ini juga masih lebih lembut. Dan, mungkin yang sedikit mengganggu bagi gue adalah bagian sisi luarnya yang kerasa agak dipaksakan untuk seri Superfly ini. Karena, entah kenapa antara Superfly dan juga Vapor, ini kan bagian konstruksi uppernya itu sebenarnya basicnya sama ya. Cuma kalau di Superfly ditambahin ini. Dan, ini ada sedikit ruang di sisi bagian luar yang sebenarnya nggak terlalu mengganggu, tapi memang agak disayangkan aja. Karena, memang sebenarnya wajar ya kalau di Superfly ataupun dengan sepatu bola yang pakai kolar kayak gini. Tapi, hanya itu sih sebenarnya titik lemah dari si sepatu Superfly ini. Lainnya, aman banget. Gue sendiri pakai DHS 40,5 dan nyaman. Untuk bagian dalamnya juga masih lega. Dia nggak yang terlalu ramping banget kayak di Superfly 8. Dan, di bagian kolarnya juga ini dia bakal ngasih pelukan yang lebih erat. Walaupun dia lebih tipis ya. Terus, nanti di bagian dalamnya ini, dia ada semacam konstruksi yang memperkokoh bagian tengahnya. Dan, untuk bagian belakangnya, ini juga dia lebih lentur ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan, gue suka banget karena di bagian belakang ini jadi pack yang paling penting juga. Karena, dia bakal ngasih lockdown yang lebih maksimal. Tapi, juga dia bakal lebih lentur lagi. Terus, nanti di bagian insole-nya, kalau Superfly itu dia bisa dilepas semuanya. Tapi, kalau insole di vapor ini, dia nggak bisa dilepas semuanya. Jadi, insole di vapor itu cuma dilem 3 per 4 bagiannya. Bagian belakang ini sengaja nggak dilem. Karena, Nike pengen pamer air zoomnya. Jadi, air zoom itu berupa bantalan. Di bagian tumit aja kalau di Great Academy. Berbeda dengan di Great Elite. Yang air zoomnya itu ada di 3 per 4 bagian dari si sepatunya. Dan, untuk di vapor sendiri, ini dia pakai lidah yang terpisah. Tapi, lidah terpisahnya itu cuma di bagian atas aja. Karena, di bagian tengah ke bawah atau ke depan. Ini dia menyatu dengan upper sepatunya. Terus, nanti di bagian sisi luarnya. Ini dia nggak sejajar ya. Kalau terpisahnya itu. Jadi, sisi bagian luar dia lebih terpisah lagi. Kalau bagian dalamnya ini dia lebih tinggi. Jadi, itu akan memberikan fleksibilitas lagi. Terutama di bagian lidahnya. Tapi, nggak akan mengurangi stabilitas dari si lidahnya. Jadi, nggak akan mengganggu pergerakan lu juga. Terus, ya. Part yang paling gue suka tadi. Sama kayak Superfly adalah bagian belakangnya. Emang, ini lentur banget, sob. Jadi, asik banget. Bagian dalamnya juga lembut. Terus, insole-nya juga dia standar ya. Untuk insole-nya. Dia nggak terlalu istimewa banget. Dan, untuk bobotnya sendiri. Di Superfly. Dan, juga di vapor. Itu ada di bobot yang kurang lebih sama. Di Superfly ini di 215 gram. Di saya sempat 1. Sedangkan, di vapor justru malah lebih berat sedikit. Di 216 gram. Bedanya 1 gram doang. Jadi, nggak begitu kerasa banget. Oke, sekarang kita ngomongin soal outsole-nya. Di mana, di Superfly dan juga vapor. Ini menggunakan material TPU. Dengan stat yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tapi, basicnya sama sih. Dia pakai stat yang hybrid. Jadi, membutuhkan antara yang round stat. Kemudian, safe front. Dan, juga yang blade stat. Ini akan meningkatkan versatility dari si sepatunya sendiri. Karena, spesifikasi yang di bawah itu adalah FGMG. Front ground dan juga multi ground. Ini berbeda dengan tier elite. Dan, juga tier pro-nya yang fokus pada FG. Nah, kita tahu betul bahwa di kelas academy itu banyak kaum menang-mending. Jadi, mereka akan mempertimbangkan sepatu dengan fleksibilitas yang lebih baik. Jadi, kalau FGMG ini kan bisa digunakan di berbagai jenis lapangan. Baik di rumput yang alami maupun di rumput yang sintetis. Jadi, tujuan dari Neki seperti itu. All in one aja gitu ya. Dan, untuk bagian statnya sendiri itu di belakang ada 4. Kemudian, di bagian depan ini ada 7. Kalau bagian tengah dari si statnya ini, kita hitung ya. Jadi, totalnya ada 11 stat. Dimana, kelenturannya ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di Mercurial Superfly 9 maupun Vapor 15. Terus, bagian tengahnya juga kerasa lebih fresh aja ya desainnya. Ini untuk yang Superfly dan juga Vapor itu punya warna statnya adalah pink. Terus, area belakangnya adalah kuning. Senada dengan upper-nya. Terus, kalau bagian depannya ini warna lebih orange. Jadi, lebih fun. Terus, nanti di bagian stat bulatnya ini, dia akan membuat manuver kita lebih nyaman ketika kita berlari kemudian berbelok arah. Terus, nanti untuk daya ledaknya ini adalah stat Chevronnya ini. Terus, nanti bagian tengahnya ini udah cukup kuat. Ada internalnya juga. Jadi, dia lebih kokoh lagi. Dan gue suka dengan apa yang ditawarkan dari si Superfly 10 maupun di Vapor 16. Kerasa lebih first style dan lebih fleksibel aja di bagian outsell-nya. Sekarang kita ngomongin soal harganya. Dimana di Mercurial Superfly 10 Academy ini dibanderol dengan harga Rp 1.348.000 dari harga retail Rp 1.500.000. Terus, kalau di Vapor sendiri, ini harganya di Rp 1.218.000 dari harga retail Rp 1.399.000. Tinggal lo pilih aja mau yang Vapor ataupun yang Superfly. Kedua sepatu ini sudah ready di Sporty ID. Lo bisa mampir ke marketplace kita ada di Shopee dan juga Toko Media. Atau barangkali mau konsultasi saya setelah lebih dulu, boleh banget. Langsung aja hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Kesimpulannya, apakah ini adalah sepatu yang sempurna? Jelas enggak. Tapi apakah ini adalah sepatu yang bagus? Jelas iya. Karena memang apa yang kita bayar setara dengan apa yang akan kita dapatkan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Superfly 10 dan juga Vapor 16 Kilian Mbappe. Buat lo yang punya pendapatan tentang sepatu ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai akhir, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi support dari Kibat Swat Sanggara. Terima kasih sudah menonton.